Coba-coba mereka teriak di grup, oh ini gol menang, terus kayak, ah, pandang ini boang nih, mereka suka bercanda kan soalnya. Saat kita sudah tahu bahwa kami mendapat negara Turki, dan kita bisa masuk komedi yang mana saja, tidak ada di antara kami yang ingin masuk legal komedi. Karena kita tidak tahu topik apa yang akan disajikan oleh komedi tersebut. Saat kita pertama kali mendengar Rifki dan Adela masuk legal komedi, kita sangat terkejut, kita sudah mulai pesimis, karena kita tidak memiliki background hukum. Mungkin aku dari jurusaha hubungan internasional, cukup belajar hukum sedikit, namun tidak luas. Adela belajar ilmu komunikasi, jadi kita berdua sangatlah bingung, apa yang ingin kita bawa ke komedi session ini, karena kita tidak ada background hukum. Dalam perlombaan kali ini, aku dan Adela merasa bahwa lawan terberat kami ada berasal dari negara Perancis sendiri, dan juga negara Venezuela. Walaupun kita telah menemukan beberapa orang yang tidak hanya dari S1, namun juga dari S2 dan S3, yang pernah magang di PBB langsung, yang pernah buat tesis tentang hukum, yang bahkan jurusan S2 hukum sekalipun. dia ada delegasi dari Belgia ya. Kalau aku dengar-dengar, mereka emang sangat-sangat terkenal menang tiap tahun gitu. Jadi, mereka tuh oke banget speech-nya oke, negosiasinya oke, nge-lead blog-nya juga oke banget. Terus, walaupun kadang suka, ini sih, suka terlalu bergebu-gebu-gebu, jadi kayak diplomasinya kurang. Terus kayak, tapi di luar itu tuh mereka oke banget lah, energinya gak ada turun dari hari pertama sampai hari terakhir gitu. Kalau pembagian kerjanya, Rifqi lebih difokusin ke speech, jadi dia formal negotiation di dalam ruangan, dalam bentuk speech. Kalau aku, negosiasi yang ngumpul-ngumpulin orang, jadi aku kerjanya tuh, ini karena aku bawel kali ya, karena aku belajar komunikasi, jadi aku lebih nyaman berbicara langsung sama orang gitu. Jadi, aku negosiasi langsung di, dalam bentuk informal, aku tanyain mereka tuh, negara mereka tuh, apa sih national interest-nya, terus mereka tuh maunya gimana sih untuk topik ini, coba kita cari middle ground-nya, coba kita negosiasi, kita compromise, aku lebih ke situnya, kalau Rifqi lebih ke speech-nya gitu. Ini, wah, jadi, waduh itu kacau sih, soalnya kita tuh waktu itu, pas closing ceremony, legal committee tuh, dia baru selesai jam 6, yang session terakhirnya tuh, dia baru selesai jam 6, jadi kita, sebenarnya gak keburu, untuk ke closing ceremony ini, untuk mendapatkan ini di panggung gitu, tapi beberapa temen, kami udah ada yang kesana, cuman-cuman mereka teriak di grup, oh, legal menang, terus kayak, panen ini boang nih, gak apa-apa ya, suka bercanda kan soalnya, jadi kita gak percaya, tuh rata direkam sama Rida, di blomasi award, turkey for the general foundation. Legal diploma! Di blomasi award! Ternyata bener, dibilang kita menang, gitu, kita, kaget aja sih, pas kita tahu, dibilang kayak gitu, aku sama Rifqi, udah teriak-teriak aja, soalnya kita kayak, jujur, gak expect gitu, Karena kayak, soalnya banyak banget yang bagus-bagus, banyak banget yang bagus-bagus, jadi kita kayak, wah kita susah banget nih kayak apa, apa ya istilahnya ya, buat menangin Diplomacy Awards ini. Udah teriaktor yang dia dilatihkan orang Perancis, maaf ya, orang Perancis. Kok bisa ya, ini adalah acara Harvard dan kita bisa mendapatkan award. Asli aku cuma bisa mikir selamat, pokoknya Rifki tuh dia beberapa kali juga ikut perlombaan gitu. Dan mungkin hasilnya gak sesuai yang dia mauin, tapi ini kayak, jadi pengen nangis, maaf, tapi kali ini tuh dia, gong terbesar dia gitu, karena emosional aja sih pas tau gitu, maaf, iya gitu sih kak, maaf, maaf. Kebetulan aku dan Adil itu jujur memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Kalau Rifki tuh sama aku, ada beberapa kemiripan deh kayaknya, tapi dia bilangnya gak ada kemiripan sama sekali. Adila ini orangnya cukup pendiam, berbeda dengan aku yang cukup berapi-api. Gak, tapi kalau menurut aku, kayak aku sama Rifki banyak kemiripan gitu, kita orangnya deadliner, macem-macem deh sama-sama introvert. Ngobrol, kita komunikasi, ngomongin gak cuma masalah si Liga Komite ini aja, tapi juga mungkin masalah pribadi. Ada yang lagi kita butuh keluarin, kita ngobrol sama lain, abis itu, interest kita, kita samain. Untuk Adila juga, apabila menonton ulang video ini sebagai kenang-kenangan, terima kasih karena udah mau mendukung aku, yang waktu itu sudah mulai down, yang sudah mulai takut, yang sudah mulai kebingungan, harus kemana, harus bagaimana, dan harus melakukan apa. Terima kasih sudah tenang, terima kasih sudah bersabar, dan terima kasih sudah terus membimbing aku agar tidak salah jalan saat perdebatan. Wah, Rifki itu asli, dia keren banget sih. Cara dia speech itu juga keren banget, aku sendiri sangat-sangat salut ngeliat dia kayak gitu, karena aku juga gak bisa kayak gitu. Jadi, ya itu aku sangat admire dia dalam dia speech. Menurut aku, kalau ditanya ada perubahan apa, banyak pastinya ya. Jujur, kalau boleh aku ngomong ya, ini sangat berubah, teman-teman. Aku different person, dari sebelum aku ikut best one, aku ikut best one, aku lulus best one, terus aku ikut IE tuh, beda banget deh. Banyak banget hal baru yang dipelajarin yang kalian gak bisa temui dalam kelas. Memberikan pengalaman yang gak cuman sekedar belajar, tapi juga membangun relasi sama teman-teman, IE sendiri sama teman-teman juga di world MUN sendiri itu. Aku belajar banyak banget dari International Exposure ini. Terima kasih banyak. Mungkin kalau gak ada International Exposure dan juga dukungan dari Jero Foundation, serta ketemu Kak Matthew, teman-teman sekalian semua sesama URD. Mungkin aku gak bisa menjadi orang yang lebih percaya diri dengan pencapaian ku dan juga dengan beberapa hal yang sudah aku lakukan di masa lalu. Tanpa keberadaan kalian semua juga, aku ngerasa aku gak akan bisa sampai di titik ini tanpa dukungan dari semua pihak. Jadi sekali lagi, aku bersyukur ada program ini. Buat kalian yang mau mendapatkan pengalaman seperti aku, Jangan lupa untuk ikutan seleksi Jarum Best Jiswa Plus tahun ini dan jadi bagian dari world MUN, agar bisa menjadi delegasi seperti saya dan teman-teman saya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!